Sambut HUT RI ke-77, Yayasan Bogor Sunda Sajati bekerjasama dengan Tim Sargabungan dan Pengelola Wisata Alam Goa Lalai, Gelar Ritual Kemerdekaan dan Penghebaran Bendera Merah Putih Raksasa di Tebing Goa Lalai, Kelapanunggal, Kabupaten Bogor. Di samping untuk mengenang jasa para pahlawan, hal ini juga untuk memperkenalkan wisata baru pada wisatawan. Diikuti sedikitnya 500 peserta upacara dari berbagai elemen masyarakat, seniman, budayawan, dan relawan, serta Tim Sargabungan, rela berpanas-panasan mengusung bendera merah putih sepanjang 30 meter dengan lebar 6 meter, sejauh 1 kilometer untuk dikibarkan di Tebing Goa Lalai, Kelapanunggal, Kabupaten Bogor. Sebelum dikibarkan, bendera terpanjang di Kabupaten Bogor ini terlebih dahulu diarak dengan disertai pawai dongdang dan rombongan ratusan peserta upacara yang dipimpin pembina upacara Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Deni Humaydi, disambut upacara adat hingga sampai bendera dikibarkan. Bendera tersebut lalu dikibarkan oleh atlet-atlet panjat tebing Kabupaten Bogor. Meski sempat terkendala cuaca angin, bendera yang diklaim terpanjang sekabupaten Bogor ini berkibar di Tebing Goa Lalai. Setelah bendera berkibar dengan dipimpin Ketua Yayasan Bogor Sunda Sajati, Edy Junaidi dan Pemangku Adat Raden Nasan Sujana, Ritual Kemerdekaan RI ke-77 pun digelar, yang berisi doa-doa dengan menggunakan bahasa Sunda. Kegiatan yang unik dan menarik dengan diikuti ratusan peserta upacara ini sudah barang tentu dapat menyedot pengunjung wisata di bekas galian tambang limestone tersebut, dan juga dapat menyedot wisatawan dari berbagai daerah. Alasannya, untuk menghormati perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam merebut kemerdekaan. Kenapa dilakukan di Goa Lalai untuk penyebaran bendera sendiri? Untuk menyedot para wisatawan memperkenalkan, karena belum begitu banyak yang tahu Goa Lalai di mana. Jadi untuk memperkenalkan di daerah Bogor Timur, wisatawan Kelapa Nunggal, ada wisata Goa Alam Guala Lalai. Untuk ukuran bendera sendiri berapa, Bu? 30 x 6. Ini merupakan terpanjang terbesar di Bogor Timur atau bagaimana, Bu? Ya, jelas. Yang terpanjang dan terlebar penghibaran bendera raksasa di Bogor Timur. Di wisata alam, kebetulan ada ritual kemerdekaan, dan juga di antaranya ada ritual, dan juga ada menaikan bendera raksasa di bukit seperti ini. Tetapi ini sudah gabungan antara wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Jadi pada kegiatan tadi, lengkap betul. Ini lebih dibangkat, khususnya dari kerjasama antara Yayasan Bogor Sudah Sejati dengan pengelola wikisata ini, sehingga itu akan terangkat. Dan memang membutuhkan minimal 3A ya, di antara aktivitasnya. Tidak ada, memang di sini ada problem sedikit di aktivitasnya. Dan amenitasnya sekiranya untuk sekelas ini ya, kita pandang cukup. Ternyata ini luar biasa, dari sanggar-sanggar, bahkan ini dari para relawan, khususnya dari rescue, kemudian juga dari, tadi saya lihat dari rapi, dari tagana, kemudian juga dari PPN, dan beberapa juga aktif, bahkan dari mahasiswa, dari pelajar. Pihaknya berharap keberadaan wisata alam Goa Lalai dapat menjadi terobosan baru dalam mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Bogor sebagai wisata terlengkap, hingga Goa Lalai, Kelapa Nunggal dapat menyedot wisatawan dari berbagai daerah. Dari Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.